Sesuatu yang ada, tetapi tidak pernah kita lambangan dengan bahasa, tidak bisa kita agak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya, Rahmat Petuguran, dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, sehari-dua hari ini saya sedang berpikir ya, sedang berandai-andai. Misalnya, kalau saya lahir dan hidup di peradaban yang berbeda, dan menggunakan bahasa yang berbeda, kira-kira apakah saya akan memahami dunia dengan cara seperti saya memahami dunia sekarang atau beda? Ini perandaian yang mungkin tidak perlu-perlu banget sih, tidak penting, tapi saya sedang mengandakan itu. Nah, perandaian itulah yang membawa saya mengingat kembali satu hipotesis dalam ilmu bahasa, yaitu hipotesis Shafir-Whorf ya. Hipotesis yang ditawarkan oleh dua linguis Amerika, Edward Shafir dan Benjamin Lee Whorf pada tahun 1930-an gitu ya. Secara sederhana, hipotesis ini menawarkan satu gagasan, satu konsep berpikir bahwa bahasa yang berbeda itu akan membuat orang berpikir dengan cara yang berbeda, melihat realitas dengan cara yang berbeda. Misalnya ya, orang yang berbahasa Cina, berbahasa Arab, bahasa Inggris, itu mungkin akan berpikir dengan cara yang berbeda, dan akan melihat realitas dunia itu dengan cara yang berbeda juga. Di tingkat lokal misalnya ya, orang yang berbahasa Jawa, orang yang berbahasa Madura, atau orang yang berbahasa Minang misalnya, akan berpikir dengan cara yang berbeda, dan melihat realitas dunia dengan cara yang berbeda juga. Hipotesis ini sebenarnya sudah banyak dibantah oleh ahli bahasa lainnya, karena berbagai alasan. Ada yang melihat bahwa hipotesis ini tidak relevan dengan kondisi empiris kita. Ada juga yang memberi kritik bahwa hipotesis ini disusun dengan metodologi yang kurang sahih. Itu banyak sekali lah kritik terhadap hipotesis Sapir-Walk, yang membuat hipotesis ini menjadi kontroversial, dan membuatnya menjadi semakin terkenal justru. Nah, tapi saya melihat berdasarkan pengalaman saya pribadi, mungkin ada benarnya juga ini hipotesis ya. Karena saya melihat ada beberapa pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa bahasa yang saya gunakan itu menentukan bagaimana cara saya melihat dunia. Misalnya gini nih, saya kan orang Jawa ya, dalam obrolan non-formal sehari-hari saya menggunakan bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada kosa kata untuk menggambarkan hubungan kekerabatan manusia itu sampai 10 generasi. Dari anak, putu, buyut, sanggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, grobak sente, debok bosok, sampai galih asem. 10 generasi itu digambarkan. Kenapa ya orang Jawa sampai repot-repot membuat 10 kosa kata untuk menggambarkan hubungan 10 generasi itu? Apakah karena melihat hubungan kekerabatan sampai 10 generasi itu penting? Sementara orang yang menggunakan bahasa lain, dari peradaban yang lain itu tidak melihat hubungan kekerabatan sampai 10 generasi itu penting. Contoh itulah yang membuat saya berpikir jangan-jangan hipotesis sapir wolf itu pada tataran tertentu, pada gejala tertentu itu ada benarnya juga. Contoh lain yang barangkali lebih universal adalah warna. Realitas warna di dunia itu kan sangat banyak ya, mungkin miliaran variasi warna yang eksis di dunia ini. Tetapi bahasa yang berbeda di dunia ini menggambarkan warna secara berbeda. Ada bahasa yang punya kosa kata warna cukup banyak, misalnya sampai puluhan ya. Ada yang punya belasan. Tapi ada juga kelompok masyarakat tertentu yang hanya memiliki kosa kata warna itu hanya 5 misalnya. Suku Himba di Namibia itu contohnya ya. Mereka hanya memiliki 5 kosa kata warna untuk menggambarkan kompleksitas warna yang jumlahnya barangkali miliaran itu. Nah, keragaman kosa kata untuk menggambarkan warna, saya kira itu tidak terjadi karena orang-orang ini, suku-suku ini hidup di dunia yang berbeda. Misalnya ada suku yang hidup di dunia yang colorful, sementara ada suku yang hidup di dunia yang tidak kurang colorful misalnya, hitam putih bahkan misalnya. Saya kira bukan karena itu ya. Ini berkaitan dengan cara manusia berpikir. Berkaitan dengan cara manusia menyentuh dan memaknai realitas yang ada di sekitarnya. Dan itu terjadi karena bahasa. Saya sendiri melihat bahasa itu sebenarnya indera bagi pikiran kita. Bahasa sebagai indera ini berfungsi untuk mengkonversi realitas objektif di luar sana menjadi realitas subjektif dalam pemikiran kita. Ke dalam bentuk ingatan, dalam bentuk pemahaman, dalam bentuk konsep-konsep. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanya mungkin kita pahami kalau kita punya lambang bahasa untuk memikirkannya. Sesuatu yang ada tetapi tidak pernah kita lambangkan dengan bahasa tidak bisa kita anggap ada. Sama halnya dengan panca indera kita. Panca indera kita itu kan berfungsi untuk meng-input informasi tentang dunia ke dalam tubuh kita. Misalnya informasi tentang suhu ya, panas, dingin, hangat. Keberadaan variasi suhu itu hanya mungkin diakui keberadaannya karena ada alat indera yang bisa kita gunakan untuk menjangkau. Begitu juga rasa manis, pahit, ketir, pahit misalnya. Itu hanya mungkin ada kita akui keberadaannya kalau kita memiliki alat indera yang bisa kita gunakan untuk menjangkau keberadaan rasa tersebut. Nah, dalam hal inilah bahasa menurut saya punya fungsi sebagai alat indera bagi pikiran kita. Bahasa digunakan untuk mengkonversi realitas objektif yang ada di sekitar kita menjadi realitas subjektif dalam pikiran dalam bentuk konsep, pemahaman, dan ingatan. Nah, di titik inilah sekali lagi saya masih menyimpan satu optimisme ya bahwa hipotesis Sapir-Whorf itu ada benarnya juga. Setidaknya tidak mutlak salah gitu lah ya. Ada benarnya pada batas-batas tertentu, pada fenomena tertentu, pada bidang-bidang tertentu. Kalaupun hipotesis ini salah, ya paling tidak kita bisa belajar lah dari hipotesis ini bahwa bahasa itu ya sedikit banyak punya peran mempengaruhi cara kita berpikir. Dunia tempat kita hidup itu akan seluas atau sesempit apa itu akan bergantung pada bahasa yang kita kuasai. Kalau kita menguasai banyak kosa kata, kita menguasai banyak bahasa, barangkali kita akan melihat keberadaan dunia itu sebagai sesuatu yang sangat luas, sesuatu yang sangat beragam, bervariasi, dan begitu menakjubkan gitu. Tapi kalau kita hanya punya beberapa kosa kata, hanya memahami satu bahasa, mungkin kita akan melihat dunia itu ya sebagai sesuatu yang sempit gitu loh ya. Sesuatu yang cenderung seragam gitu. Sehingga pemahaman kita tentang dunia itu cenderung sempit juga gitu. Oleh karena itu menurut saya penting banget untuk belajar kosa kata, memperkaya kosa kata, dan mempelajari bahasa-bahasa yang ada di dunia. Karena mungkin dengan mempelajari bahasa-bahasa lain, kita akan melihat dunia lain. Dunia yang selama ini tidak bisa kita jangkau dengan bahasa yang kita gunakan. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmat Ketuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.